musik 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 tiga kebita pengelitur dan penyelituran peduli pencahensilan untuk sasakkap 3 se kabupaten dunia kota kevitet kode di dunia penyelituran acara dan penyelituran ada pada piala pemenang serta piagam pada kemahmen pencah silat teluk sasak Kepetiga sekembangkan tahun 2022 disanakan di lapangan pusat Taman Kota Keluruhan Teluk Lombang Kecamatan Sri Kuala Lombang Minggu 25 Desember 2022 depan tahun peserta yang menunggu 14 kemahmen pencah silat pencah silat teluk sasak ini merayakan dengan gembira adalah penutupan Kepala Desa Teluk Sasa, Suhaik Semir merasa pangga dan mengapresiasi panitia pelaksana yang mana ia mengatakan acara event pencah silat dapat terselenggara dengan baik dan kondusif event turnamen pencah silat teluk sasak Kepetiga ini dikuti 14 peguruan pencah silat yang tersebut dan nyara selama tiga hari berjalan dengan baik sesuai dengan harapan katanya ini keterangannya event turnamen pencah silat tersebut telaksana murni dari penganggaran dan dana Desa Teluk Sasa yang mana Suhaik juga berusaha di event berikutnya dapat terlaksana lebih besar lagi Suhaik juga berharap pada event tersebut dapat menjadi kegiatan positif sehingga berempat bagi kolom muda yang menurutnya adalah penerus bangsa Halasan ada disampaikan oleh Ketua Penitia Arief Effendi atau Sapaan Keseharian Arief mengucap terima kasih kepada seluruh instasi dan masyarakat yang telah ikut serta berpartisipasi dalam mensukseskan turnamen pencah silat teluk sasak Kepetiga ini Saya mengucap terima kasih pada seluruh jajara yang telah berpartisipasi mensukseskan acara ini Event teluk sasak Kepetiga pada tahun 2022 sangat meriah Menurut Arief pada event tahun 2022 ini terjadi peningkatan pasalnya turnamen ini peserta kutampu jauh meningkat Ditambahkan Arief, event ini adalah wadah bagi adik-adik persatuan pencah silat yang ada di Kabupaten Bintan untuk menjadi atlet yang profesional begitu pula wadah pembentukan jati diri yang tangguh Ini tentu akan menciptakan para atlet yang kita harapkan membawa nama Bintan dan Kepeluan Piau sehingga bisa jadi gol internasional atau internasional tegasnya Dari event puncak silat ini, perguruan ini menjadi juara yang ini juara umum adalah Satu, PSHT Balai Desa Teluk Sasah, juara dua umum adalah PSHT Teluk Sebong A dan juara umum ketiga adalah PSHT Taman Surya Indah Demikian cerita dikirimkan oleh Agus Hinding Kota Kepi Biro Bintan Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah 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 menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati